Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa dalam merangka mengurangi resiko listrik. PT PLN, unit layanan pelanggan ULP Sambas, menyelenggarakan sosialisasi bahaya listrik. Sosialisasi bahaya listrik dilaksanakan ke sejumlah desa dan sekolah-sekolah di Kabupaten Sambas. Resiko bahaya listrik kapan saja bisa terjadi menimpa pelanggan. Mengurangi resiko menjadi fokus PLN ULP Sambas sebagai edukasi pencegahan. Manajer PLN ULP Sambas, Aris Munandar, mengatakan kegiatan sosialisasi upaya PLN meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan resiko bahaya listrik. Sosialisasi telah dilaksanakan di sejumlah desa serta sekolah di sejumlah kecamatan. Aris Munandar berharap masyarakat lebih peka dalam melaksanakan aktivitas di dekat jaringan atau gardu listrik. Karena bahaya listrik itu tidak terjadi hanya untuk orang tua saja. Kadang-kadang anak-anak juga seperti kelayak bermain layangan atau barang-barang seperti yang dekat dengan jaringan. Jadi masyarakat tahu, anak-anak tahu bisa disebarkan ke rumah. Mungkin pendidikan usia dinilah sosial bahaya listrik. Di Sambas ini ada beberapa kejadian bahaya listrik, terutama penyebabnya adalah pohon, terus tanaman yang di bawah, baleho. Kades Durin, Kecamatan Sambas, Marsudi mengapresiasi program pencegahan bahaya listrik oleh PLN untuk masyarakat. Mengapresiasi kegiatan tersebut karena masyarakat tentunya perlu mengetahui beberapa hal yang perlu harus diwaspadai terkait dengan bahaya yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Disarankan jarak aman mengurangi resiko bahaya listrik adalah 5 meter. Sosialisasi ini dilaksanakan PLN bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kabupaten Sambas, serta stakeholder lainnya. Guna mencegah korsleting listrik, PLN juga menghimbau masyarakat untuk melapor saat melakukan perbaikan rumah. Selain pohon yang tidak dipangkas, induksi listrik juga dapat terjadi saat tiang listrik digunakan untuk keperluan lain. Terima kasih telah menonton!